Menteri Pertagangan Republik Indonesia, Zulkifri Hasan, menegaskan bahwa UMKM merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari itulah potensi UMKM harus terus dikembangkan dengan memperkuat ekosistem melalui kolaborasi 4 pilar. Sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM harus mendapatkan bimbingan dan pendampingan Agar para pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya, hal tersebut diungkapkan Menteri Pertagangan Republik Indonesia, Zulkifri Hasan, dalam forum bisnis UMKM dengan retail modern, marketplace, dan lembaga pembiayaan yang digelar di kota Semarang, Jawa Tengah. Zulkifri Hasan menegaskan bahwa UMKM harus mampu menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu memperkuat ekosistem melalui kolaborasi 4 pilar yakni UMKM, Lokapasar, atau marketplace, retail modern, dan lembaga pembiayaan atau perbankan. Menurut Zulkifri Hasan, keempat pilar tersebut memiliki peran masing-masing, yang pada akhirnya akan mampu memperluas jaringan pelaku UMKM. Nah, retail modern bisa menampung hasil UMKM di kabupaten di mana berada. Kesebaliknya, retail modern juga bisa mensuplai UMKM, ibu warung emak-emak yang ada di situ, kenilnya punya logistik yang kuat. Nah, marketplace bisa melatih packaging-nya, fotonya, dan juga memasarkan, digital kan, itu akan lebih luas. Dia tidak hanya di Semarang, bisa dilihat oleh seluruh Indonesia, bahkan ke dunia. Jadi itu penting. Nah, kemudian kalau ekspor perlu biaya. Ada harus ada lembaga pembedahan ekspor Indonesia. Pinjaman ada BRI, KUR. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menambahkan, selain berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem UMKM, para pelaku UMKM juga diminta untuk terus berinovasi agar produk-produk mereka mampu memenuhi selera pasar. Terima kasih.